Dalam adat Batak, terutama Batak Toba, dipercaya manusia yang hidup memiliki dua hal, yaitu fisik atau disebut pematang, dan roh yang disebut tondi. Dan ketika manusia mati, dipercaya roh atau tondinya menjadi begu lalu berkumpul di suatu tempat yang disebut paberguan. Namun dipercaya bahwa sebelum mereka berkumpul di paberguan, tondi atau rohnya akan berada di sekitar jasadnya, jika lakalaki sekitar 11 hari, namun jika perempuan sekitar 9 hari. Orang Batak Toba memahami kematian itu bukan sebagai perpisahan terakhir, tetapi awal untuk mendapat hal baru, yaitu menjadi sahalah atau roh leluhur. Karena sekalipun seseorang sudah mengalami kematian, tetapi rohnya dipercaya masih dapat berhubungan dengan orang-orang yang hidup, khususnya anggota keluarga yang masih hidup. Orang Batak Toba meyakini bahwa jika orang mati menjadi suatu begu sesuai dengan falsafah Batak, yaitu jika manusia mati, makan nafas jadi angin, tubuh jadi tanah, dan roh jadi begu. Begu kurang lebih adalah eksistensi manusia yang baru. Begu ini sangat ditakuti, sebab dipandang sering mengejar-ngejar tondi atau roh orang yang masih hidup hingga dapat mematikan manusia. Serem juga ya gengs. Begu diakini bertempat yang berbeda-beda, seperti di alam, di langit, di ladang, di belukar, dan lain-lain. Pada umumnya, begu dipandang secara berkelompok. Tempat kedudukan di alam maut tergantung kepada nasib yang sudah disediakan oleh tondinya, atau rohnya pada masa hidupnya di dunia ini. Dipercaya jika semasa hidup menjadi orang baik dan keturunannya menghormatinya, maka begunya bisa berubah menjadi sumangot dan selanjutnya menjadi sahalah. Sumangot yaitu arwah yang lebih tinggi. Dengan menjadi sumangot, berarti mereka menjadi raja atas roh-roh lain. Ada juga yang meyakini bahwa sumangot adalah begu dari pala reluhur yang ketika meninggal dunia dahulu memiliki kekayaan dan keturunan yang banyak. Sedangkan sahalah ditujukan untuk para tetua yang sudah meninggal atau roh leluhur. Menurut kepercayaan, begu itu sendiri memiliki beberapa jenis, seperti Homa yaitu jenis yang datang dari hutan belantara dan dapat menjerat serta menangkap manusia. Kedua, solobean yaitu begu yang menguasai air kayak sungai dan danau. Lalu ada begu jauh yaitu begu dari orang yang gak dikenal identitasnya. Ada juga begu antuk yaitu begu yang bisa tiba-tiba mukul. Selanjutnya, ada begu nur-nur, yaitu begu dari orang yang kuburnanya tidak sempat dikubur dengan layak dan mayatnya asal dimasukkan gitu aja ke dalam tanah. Ada juga begu ladang atau si barbar, yaitu begu yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan. Terus, ada begu si berut, yaitu begu yang dipercaya menyebabkan manusia, terutama anak kecil tidak bertumbuh, melainkan sebaliknya, semakin kurus, kerdil, mengecil, kering, hingga tinggal kulit, dan akhirnya mati. Dan yang paling ditakuti serta yang akan kita bahas kali ini, yaitu begu ganjang. Yaitu begu yang bisa bertambah tinggi dan terus bertambah tinggi sehingga akhirnya mencekik manusia hingga mati. Begu ganjang merupakan kepercayaan masyarakat Batak. Secara bahasa, begu berarti hantu dan ganjang berarti panjang. Begu ganjang menurut warga setempat artinya adalah hantu panjang atau roh tinggi karena menurut cerita yang beredar di masyarakat, hantu ini adalah hantu yang tinggi. Begu ganjang dipercaya memiliki bentuk tinggi, besar, gelap, mata merah, lidah yang hampir menutup tanah, juga dipercaya suka tinggal di pucuk-pucuk pohon tinggi. Dia juga memiliki rambut panjang dengan kerutan di wajahnya. Konon menurut cerita yang berkembang di masyarakat, jika semakin lama dilihat, sosok ini akan semakin tinggi dan bisa mencelakai orang. Wah, serem banget. Tampilannya mengerikan, sehingga siapapun yang melihatnya akan berlari. Saat bertemu dengan sosoknya, orang itu dipercaya akan sakit bahkan bisa meninggal. Asal-usul begu ganjang sebenarnya belum jelas, namun begu ganjang diakini sebagai sosok makhluk halus yang dapat membuat celaka orang lain. Isu yang beredar lainnya adalah, Konon begu ganjang berasal dari arwah bayi yang meninggal sebelum tujuh hari. Organ bayi tersebut dicuri oleh dukun hitam yang kemudian menempahnya menjadi begu ganjang. Di tos yang beredar, roh ini pernah dimiliki oleh warga untuk mencelakai musuh atau sebagai sarana pesugihan. Menurut cerita masyarakat, asal-usul begu ganjang awalnya digunakan oleh nenek moyang suku Batak untuk melindungi pertanian, perkebunan, dan harta mereka dari pencurian. Namun, keserakahan manusia telah membuat begu ganjang yang semula ditugaskan sebagai penjaga menjadi makhluk yang suka membunuh orang lain. Sebagian menyebutkan dan percaya bahwa begu ganjang adalah semacam ilmu santet, roh yang dipelihara oleh pemiliknya untuk tujuan tertentu. Hantu ini pada zaman dahulu dipelihara oleh warga untuk tujuan mencelakai lawan atau sebagai sarana pesugihan. Makanya, selain ditakuti, orang yang memelihara begu ganjang pada masa itu diakini kaya raya. Begu ganjang adalah makhluk yang bisa disuruh-suruh oleh pemilik yang memeliharanya. Sosok begu ganjang yang merupakan sosok mistis yang keberadaannya sering dikaitkan dengan fenomena pembawa petaka seperti orang yang tiba-tiba sakit ataupun meninggal secara misterius. Dalam upacara pesugihan lainnya, penggunaan begu ganjang untuk harta biasanya disertai dengan sesaji seperti persembahan sederhana berupa makanan hingga mengorbankan nyawa manusia. Cerita begu ganjang di tanah Tapanuli Utara, Sumatera Utara yang banyak didiami etnis Batak Toba bukan merupakan suatu hal yang baru. Banyak orang dibunuh, dibakar, dan bahkan diusir dari kampung gara-gara isu memelihara hantu yang digambarkan bertubuh panjang dan ganas itu. Saking kuatnya kepercayaan masyarakat, pada pertengahan tahun 80-an, pemerintah daerah Simangun bahkan pernah membuat pertemuan bersama seluruh lurah dan camat dengan tujuan memberantas kepercayaan terhadap begu ganjang ini. Wah, berarti segitu hebohnya ya pada masa itu. Manusia yang memelihara begu itu dalam bahasa Batak disebut Sigu Moang. Banyak warga setempat menjadi korban gara-gara dituduh sebagai Sigu Moang atau pemelihara begu ganjang. Bahkan ada beberapa kasus-kasus terkait begu ganjang yang cukup mengerikan. Misalnya, pada tahun 1987 terjadi 20 pengeroyokan sadis terhadap orang yang diduga memelihara begu ganjang. Warga pada masa itu bergelombol, mendatangi, dan membunuh terduga memelihara begu ganjang. Dan jika warga pelaku pengeroyokan ini tertangkap, mereka akan mengaku bersama dan minta diadili bersama-sama. Dalam berita salah satu koran, salah seorang warga bahkan dibunuh dengan tombak yang menghunus matanya sampai tembus ke tengkorak. Dan badannya tercabik-cabik karena ayunan kapak. Oh my God. Selanjutnya, peristiwa pembakaran satu keluarga hingga tiga tewas dan satu kritis juga terjadi pada 15 Mei 2010 silam. Ketiganya tewas dibakar hidup-hidup setelah dituding sebagai pemelihara begu ganjang. Polisi kemudian menetapkan 55 warga setempat sebagai tersangka dalam aksi penganiayaan tersebut. Kemudian, pada 11 Juli 2010, tiga warga desa Aikraja kecamatan Parmonangan raput dianiaya karena diduga memelihara begu ganjang. Mereka dipukuli hingga babak belur, rumahnya juga dirusak. Wah, ini benar-benar sih. Isu begu ganjang ini muncul setelah meninggalnya seorang warga yang dinilai janggal oleh penduduk setempat. Kasus serupa sebenarnya masih banyak, guys. Orang-orang yang dituduh Sigu Moang ini biasanya dianiaya, diusir dari kampung, kemudian rumahnya dirusak atau dibakar. Ironisnya, meski aksi kekerasan masih sering terjadi karena isu mistis ini, namun keberadaan begu ganjang sendiri belum banyak yang bisa buktikan sampai sekarang. Terus, guys, ada lagi cerita seseorang yang berasal dari tembung Deliserdang, di mana dia sempat menceritakan pengalamannya kepada suatu portal berita tentang keseraman dugaan begu ganjang. Peristiwa ini dialami tetangganya sekitar 10 tahun lalu. Seorang warga Deliserdang ini mengatakan kalau kejadian mistis begu ganjang pernah menimpa tetangga rumahnya. Menurut ceritanya, sang tetangga yang saat itu berlibur ke daerah Brastagi memetik jeruk tanpa izin pengelola kawasan. Setelah memakan jeruk itu dan tiba di rumah, si tetangga mengalami sakit perut tanpa gejala medis. Keluarga pun memutuskan untuk membawanya ke paranormal. Oleh paranormal dikatakan, kalau penyakit tanpa gejala medis tersebut disebabkan oleh begu ganjang yang kesal dengan tindakan memetik jeruk tanpa izin tersebut. Setelah itu, keluarga dan korban berusaha kembali ke Brastagi sesuai anjuran paranormal untuk meminta maaf dan melakukan ritual adat bersama pemilik kebun. Namun, ritual gak berhasil karena katanya begu ganjang gak mau memaafkan hal tersebut yang diyakini membuat korban meninggal dunia. Karena kondisinya kian memburuk setelah kunjungan tersebut dan kabarnya sebelum meninggal dunia, korban sempat muntah-muntah darah. Tapi, meski begitu gengs, gak semua cerita tentang begu ganjang yang bikin seseorang sakit tanpa gejala medis itu selalu benar. Jadi, alangkah baiknya kita sebagai masyarakat yang bijak memilih informasi dulu dan gak langsung menuduh hal-hal tertentu sebagai ulah seseorang yang memelihara begu ganjang. Bisa jadi, begu ganjang hingga hari ini masih ada. Namun, baiknya jika kita gak asal membahas dan mengaitkan begu ganjang dengan persoalan persoalan tertentu, tanpa dasar yang jelas, apalagi sampai menimbulkan korban. So, itu dia salah satu legenda dan kepercayaan masyarakat Batak mengenai begu ganjang. Semoga ini bermanfaat untuk aku dan kamu. See ya!